kita lanjutkan pembahasan kita mengenai gerak parabola disini disajikan persoalan sebuah benda dilempar dengan kecepatan awal kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi 60 derajat jadi kalau kita gambarkan ya diketahui ini ada gambar ya grafik X Y ada peluru tembakkan dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut elevasi Alpha ya jadi ada kecepatan awal V0 sudah elevasi Alpha bergerak parabola oh gitu ya bergerak parabola Hai eh di kecepatan awal awalnya V0 belum diketahui sudut elevasi sudut elevasi Alpha ya sama dengan Alpha sama dengan 60 derajat ketika benda mencapai tinggi maksimum jadi tinggi maksimum sini kan tiga pencapai Y maksimum kemudian jarak mendatar yang ditempuhnya ini berarti jarak mendatar yang ditempuh X nya sama dengan 10 akar 3 meter yang ditanya kecepatan awal benda berarti yang ditanya adalah V0 nya berapa kalau kita lihat gambar disini nilai X itu sama dengan setengah kali X maksimum sehingga kita peroleh nilai 10 akar 3 itu sama dengan setengah dari 2 kali V0 kuadrat sin Alpha cos Alpha per G ya sehingga kalau kita coret ini kita peroleh 10 akar 3 sama dengan V0 kuadrat sin Alpha cos Alpha per 10 jadinya 100 akar 3 sama dengan V0 kuadrat sin 60 derajat dikali cos 60 derajat 100 akar 3 sama dengan V0 kuadrat sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah sehingga diperoleh nilai V0 kuadrat sama dengan 400 maka V0 sama dengan akar dari 400 nilai V0 sama dengan 20 meter per sekon ini jawabannya terima kasih terima kasih